Halo teman-teman, pecinta catur, kembali lagi tarigan catur channel. Catatan tak terkalahkan WGM Iren akhirnya harus terhenti ya. Pada round keempat ajang Abu Dhabi International Chess Festival 2022. Setelah menang atas non-master India pada round pertama, menang atas grandmaster Baadur Jebava pada round kedua, dan remis dari grandmaster Wanghao pada round ketiga, akhirnya WGM Iren menelan kekalahan perdana-nya. Dari bocah 16 tahun asal India, yaitu grandmaster Raunak Satwani, yang merupakan salah satu dari beberapa generasi emas catur India, selain grandmaster Gukes Dumaraju, grandmaster Arjun Erigiasi, grandmaster Pragnananda Ramesh Babu, dan grandmaster Nihal Sarin. Oke, disini grandmaster Raunak Satwani, yang menggunakan catur bawah putih, memulai permainan dengan pion E4, dan dijawab pion C5 oleh WGM atau IM Iren, pembukaan pertahanan Sicilia. Kuda F3, kuda C6, dan gajah B5 oleh grandmaster Raunak Satwani, yang membawa permainan masuk ke dalam variasi Nyesmeddinov Rosolimo Atek, tetap di dalam pembukaan pertahanan Sicilia. Pion G6, rokade pendek oleh putih, dan gajah G7. Benteng E1, pion E5, dan gajah pukul kuda di C6, lalu dijawab dengan pion pukul gajah di C6. Pion D3, menteri E7, dan pion A4, pion A5, kuda A3, dan gajah E6. Gajah E3, dan disini WGM Iren, membuat langkah kejutan, dengan pion ke H5, langkah yang terlalu berani, dari WGM Iren, padahal, lawannya adalah sekelas super grandmaster, tapi mungkin WGM Iren, sudah mempersiapkan ini ya, sebelum permainan, sehingga berani untuk melakukannya. Pion H3, dan pion F6, pion C3, benteng D8, mengancam menteri putih secara tidak langsung, sehingga menteri putih pindah ke C2. Pion G5, pion D4, disini putih mulai mencoba, membongkar beri setengah ya, dari permainan. Pion G4, mengajak pertukaran pion, sekaligus mengancam kuda putih. namun disini ternyata putih tidak terlalu khawatir, dan putih memilih langkah kuda ke petak H4. Disini, WGM Iren langsung saja ya, pion pukul pion di petak H3, maka, Grandmaster Launak Sitwani, tidak menyanyakan kesempatan emas, dengan langkah kuda ke petak G6, menggarpu menteri hitam, dan benteng hitam. Menteri pindah ke F7, kuda pukul benteng, dan gajah pukul kuda di petak H8. Pion pukul pion, dan pion pukul pion di E5. Pion F3, menteri G6, disini mencoba untuk, mengancam pion putih yang ada di petak G2, namun tidak akan skakmat, karena ada perlindungan dari menteri putih. Tapi disini tentu saja, Grandmaster Launak Sitwani, tetap meningkatkan kewaspadannya, karena sewaktu-waktu bisa berbahaya, karena, hampir semua perwira dari hitam, akan dipersiapkan untuk, menyerang pertanian sepraja dari putih. Raja pindah ke H2, dan pion H4. Menteri F2, pion pukul pion di G2, dan menteri pukul pion di G2. Menteri H5, benteng D1, gajah F6, benteng pukul benteng skak, dan gajah pukul benteng di D8. Gajah pukul pion, dan pion H3. Menteri E2, dan kuda E7. Kuda C4, kuda G6. Kuda skak, Raja F8, dan kuda pukul pion di B7, dan ada tempo ancam Raja skak. Di sini situasinya sudah sangat sulit bagi WGM Iren, sehingga secara posisi, dia kalah minus 7,2. Sangat besar ya. Tetapi, masih tetap melanjutkan permainan. Gajah ke petak E7, dan benteng G1. Kuda ancam menteri, gajah pukul gajah skak, dan raja pukul gajah di petak E7. Menteri D2, menteri H8, dan menteri skak di D6. Gajah F6, kuda menuju petak D8, mengancam gajah hitam dua kali. Namun untuk sementara masih aman, karena gajah hitam tersebut dilindungi oleh kuda hitam. Menteri H6, namun setelah langkah kuda pukul pion di C6, tepat di posisi seperti ini, WGM Iren memutuskan untuk menyerah. Karena kalau dilanjutkan memang sudah pasti akan kena skakmat ya, dalam beberapa langkah ke depan. Misalkan, jika di sini menteri ke petak H5 untuk melindungi pion, maka menteri E7 skakmat. Tapi, kalau misalkan menteri ke sini, untuk melindungi agar tidak terkena skak ya, di petak E7, maka menteri pukul pion di E5 skak, dan di sini raja pindah, mungkin masih aman ya, tapi setelah menteri skak, raja pindah kemanapun, maka menteri pukul menteri. Jadi, semua situasinya sangat sulit, bagi WGM Iren, maka dari itu memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut atau menarikan catur video kali ini cukup ya, nantikan video-video selanjutnya, tetap di tarikan catur channel.